Ketimpangan yang ada di Jakarta ini adalah salah satu sumber utama potensi tiadanya kedamaian. Ini bukan persoalan yang sederhana, karena itu komitmen kita harus sekalian, membereskan ini, pendidikan jadi kunci, sukunya mungkin sama, agamanya mungkin sama, lokasi tinggalnya mungkin sama, bahasanya sama. Yang membedakan apa? Dia lulusan SD, lulusan SMP, dan kita lulusan berguruan tinggi. Langsung posisi kursi mobilnya beda, yang satu duduk depan, satu duduk belakang. Bapak Ibu datang ke kafe, yang melayani bedanya apa? Bukan agama, bukan etnik, bukan sukunya, yang bedanya apa? Level pendidikan, level pendidikan, level pendidikan. Dan di Jakarta ini 35% anak Jakarta tidak pernah lulus SMA. Ini ibu kota, kita melewatkan aspek itu di Jakarta. Dan kalau itu dibereskan, kita bicara toleransi, kita bicara persatuan, masuknya lewat pendidikan. Karena saya akan membawa pendekatan yang berbeda di Jakarta. Saya akan menjadikan ini exactly what you said, educating city, yaitu membangun dengan gerakan, movement to develop Jakarta, gerakan.